Bisa masuk ke radio, bisa masuk ke TV, bisa masuk ke segala macam media, semua tidak pakai uang. Semua karena lo ngerjainnya benar-benar pakai hati, itu doang sih. Oke, sebelum saya sih pertama kita tutup, mungkin dari kesimpulan-kesimpulan yang tadi teman-teman udah dengar, kita boleh kasih kesempatan buat ada yang mungkin ada yang mau nanya ya? Boleh, boleh. Dari teman-teman mungkin dari... Lo nge-MC dulu dong. Razi aja, Razi. Nge-MC dulu dong. Udah kamu diam saja. Oh cerita ada MC juga nih, ceritanya anggap aja nih, bukan nge-MC. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya, mungkin kita kasih kesempatan. Tenang aja, gak disuruh maju, gak apa-apa, mic-nya kita kasih. Tinggal angkat tangan, kasih tuh ya. Angkat tangan aja dulu. Angkat tangan aja dulu, ada pertanyaan. Oke. Kalau gak ada yang nanya, kita tanya ya. Ini gelap apa, emang gak ada yang tunjuk tangan sih? Ada yang mau nanya, mungkin? Gak apa-apa, tanya aja. Siapa tahu dijawab. Ini kan streaming juga, mungkin di yang lagi di Twitter juga pengen nanya gitu. Oh iya, bisa live tweet juga kita ya. Lo bisa jawab gak tuh, kalau misalnya mereka tanya. Ada ya ini, screen ini. Karena mungkin sebagian kan di sini, maka tadi gue survei, mungkin dari pingin tahu atau dari fans, segalanya. Bukan dari, sedangkan kita yang kita bahas ini mungkin dari sisi, apa nama, senimannya, dari, atau talentnya lah, segala macam. Kalian mungkin ada beberapa, wah ini sebetulnya apaan sih promote-promote segala macam ini. Nah ini yang kita lakuin sebetulnya di Zero One. Gimana kalian bisa ketemu Young Lex, Mac G, gimana kita bikin suatu brand gitu, brand Zero One, terus brand talent itu sendiri. Gampang gak gini, kalau kalian, ah gue juga mau, mulai ah gue juga mau nge-rap sendiri, rapper. Itu kan brand gue kan, intinya gini, kalian harus punya sesuatu yang kayak ciri khas yang orang lain belum ada, atau kalian style-nya tuh beda sama yang lain gitu. Misalnya, Dom Sti rada-ada gemuk segala macam, kita lihat ada Igor segala macam, tiba-tiba, ah gue mau stylenya kayak Igor, Domi bilang kayak gitu kan. Wah nge-rap, sampai dia 98% mirip banget stylenya kayak Igor. Orang bakal telfon, Igor aja langsung, ngerti gak? Karena dia mirip Igor, ya mendingan Igor aja langsung, ngerti gak? Jadi kalian kalau, ah misalnya terinspirasi sama Young Lex, terus kalian bikin semuanya sama flow, tema segala macam, karena gue liat tuh pas swag dan arah-arah liriknya, apa gue liat di itu, ini sama banget kayak Young Lex. Kalian kalau selama bayang-bayang, brand itu menurut gue gak bagus, gak bakal naik. Jadi kalau bisa gue tarik kesimpulan, bikin brand lo yang unik sendiri. Niska bisa ceritain brand lo sendiri yang bisa bawa ke Malaysia? Coba lo ceritain. Pengen cerita sih, tapi mas-masnya udah gini. Oke. Itu bahas sedikit, sedikit, sedikit. Apa ya? Oh iya, jadi gue bikin lagu tentang old school, pasti beatnya Bumbeb dan lain-lain, gue promoin dan suatu hari gue dapet email kalau misalkan gue diundang buat ke festival hip-hop di Asia Tenggara di Kuala Lumpur. Itu karena, dan gue kenapa gue bikin lagu yang gak laku, maksudnya gak terlalu niche, gak terlalu populer di pasaran karena saat itu orang main club bengar dan lain-lain, dan slow jams, gue bikin old school yang berat. Karena, kayak Obed tadi bilang, niat lo mau apa dulu? Niat lo mau ngetop atau gak mau cari duit? Kalau gue, niatnya gue bisa traveling dengan lagu gue gitu, dan alhamdulillah selama ini lagu gue selalu bikin gue bisa traveling ke luar atau gak kemana-mana secara gratis. Itu aslinya, acaranya hip-hopnya terbesar di Asia Tenggara ya? Di Asia Tenggara. Dan lo satu-satunya rapper Indonesia. Rapper Indonesia, alhamdulillah. Yeah, that's the real. Ada buktinya ya? Ada buktinya, alhamdulillah. Oke, terima kasih buat Andi GDT. Jadi MC lagi, jadi MC lagi. Semua moderator, Bumst, Arbiko, Bojack Boys. Perbicaraan yang menarik. MC lagi. Ini gimana sih? Kalau seperti-seperti ini mungkin ada teman-teman yang mau nanya ini gimana sih caranya connecting. Beda negara kan jauh. Beda negara. LDR. Beda negara simple. Betul. Lo bikin video klip, atau lo bikin video blog, lo upload di YouTube, publikasikan. That's it. Udah? Ya enggak itu, cuma itu awalnya itu. Itu awalnya. Ya kan, lo kan tanya awalnya. Betul. Oke. Dari awal. Ini pertanyaannya gimana sih? Hah? Seperti itu. Agak ini. Seperti itu. Oke, seperti itu. Yes. Mungkin udah jelas belum teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya ya? Cepat amat jelasinnya. Tuh ada yang mau nanya tuh. Ada yang mau nanya, oke. Cepat yang mau nanya. Mana tangannya? Wah Lazarus. Oke. Mau maju ke depan aja? Boleh sama teman-teman? Boleh dibantu? WhatsApp aja, WhatsApp, WhatsApp. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Lazarus. Besok buat rambut tambah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, gue ada di sini. Keren. Nama gue Lazarus dari JHB. Shout out buat JHB. Jakarta Ivo Bersatu. Shout out. Kalau nanyanya kocak gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tadi kan MacG bilang, kita bikin, terus upload di YouTube, terus publis gitu ya. Publis. Gue juga mau tanya, sebenarnya gimana sih, itu kan kalau publis cuman, kayak publis di teman-teman di Instagram, Facebook, Twitter, bla bla bla, itu kan cuma teman kita doang gitu ya. Karena gue gak punya fans kayak lo gitu. Oh. Oh man. Gimana cara... Yang gini-gini ngeri nih, biasanya yang gini-gini ngeri nih. Cic-cic-cic gitu ya. Ya, terus, gimana caranya nge-gearing banyak orang buat ke arah sosial media kita gitu loh. Nge-gearing banyak orang ya? Ya. Ya, gitu. Biar gue jawab. Oke. Oke, gue jawab ya. Lo mau jawab? Enggak, om aja om. Oke. Om aja om aja. Enggak, ntar abis lu. Abis lu jawab gue. Oh iya udah gak apa-apa deh. Gue jawab dulu ya. Coba dari versi lo. Kalau gue, kalau gue selain bikin konten yang berbeda, yang bisa relate sama lo semua, atau sama momen-momen yang lagi hot. In. Momen-momen yang lagi trend gitu ya. Nah itu sih. Terus setelah itu, gak cuma sampai di situ. Setelah lo bikin video yang unik, terus udah relate. Lo bisa bikin campaign. Campaign-nya itu seperti apa, jadi kayak gak berhenti cuman sampai di situ. Bukan soal musik. Jadi, mungkin lo bisa bedah lagi dari apa yang, apa yang, apa yang ada di dalam musik itu. Misalnya lo ngomongin gojek. Kayak gue yang bikin sekitar berapa bulan yang lalu ya kan. Yang gue jekin ya kan. itu di situ gue cuman enggak, 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 enggak sampai berhenti soal gue ngomongin gojek, tapi di di Instagram gue juga bisa bikin campaign-nya dengan teman-teman gue mungkin bisa contohnya simple lah bisa nyanyiin itu gitu. Dan gue bisa post itu. Jadi, bisa lebih luas lagi gitu. Lo promosi. Mungkin tadi kalau misalnya boleh gue bantu, mungkin tadi ada kayak tadi lo bilang video blog seperti itu. Iya, mungkin bisa video blog. Sebetulnya nanti juga kita bakal bahas sih pas bagian social media itu semuanya nanti gue bahas soal gimana trik-triknya dan apa yang gue lihat. Siap, siap, siap. Iya, seperti itu sih. Mungkin lo bisa menambahkan. Nanti kalau udah pas masuk. Oke, nanti. Cuma masih ada pertanyaan lagi enggak mungkin? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke, terima kasih buat Lazarus ya. Thank you. Boleh tanya lagi teman-teman? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Oh itu kiranya ngambil mic mau nanya. Bukan. Makanya. Kita kasih kasih kesempatan ini mungkin ada yang masih malu-malu. Ada yang mau nanya?